Intro Halo guys, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat Nah, di video ini kita akan bersama-sama bahas soal-soal yang sering banget keluar di TPS Pengetahuan Kuantitatif UTBK Khususnya kita akan bahas soal terkait aritematika sosial Itu terkait keuntungan, kerugian Kita juga bahas tentang perbandingan Kita juga bahas tentang fungsi Dan nanti soalnya juga ada fungsi yang berkaitan dengan turunan Waduh, apa itu pusing banget? Gak perlu pusing karena kita akan bahas sama-sama Dan aku percaya kalian pasti ngerti dan kalian pasti bisa Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini, ExxonCourse Dengan tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian So, are you guys ready? Let's start Soal yang pertama Zhae Chan akan membeli baju merek X di toko A dengan harga Rp320.000 Sedangkan Eliana akan membeli baju di toko B dengan merek yang sama seharga Rp360.000 Toko A memberikan diskon 50% sedangkan toko B memberikan diskon 20% plus 50% Jadi disini ada P, harga yang dibayar oleh Eliana Dan G, harga yang dibayar oleh Eliana Kita suruh compare nih, P sama G Jadi ini kan yang seharga Rp320.000, yang ini Rp360.000 Oke, toko A memberikan diskon 50% Berarti berapa yang harus dibayarkan? Sisanya adalah 50% Ya kan? Rp50.000 x Rp320.000 Separuhnya, ya kan? 1 per 2, yaitu Rp160.000 Oke, nah toko B diskonnya 20 plus 50 Artinya di diskon 20% dulu Terus di diskon 50% Oke, kita hitung ya Kalau diskon 20% Berarti kan sisanya 80% Benar ya? Maka akan jadi gini kan Rp80.000 x Rp360.000 Oke, coret-coret 36 x 8 8 x 6 itu 8 4 x 8 x 3 24 x 288 0, 0, 0 Oke, ya 288 is 0, 0, 0 Lalu di diskon lagi 50% Oke, diskon 50% Oke, jadi bukan langsung diskon 70% ya guys ya Tapi 20 plus 50 Sisa 50% Ya kan? Jadinya 50 per 100 dikali 288 Ini 1, ini 2, ini 144 ribu Jadi jawabannya yang mana? Yang punya secan ini adalah yang P Yang punya Eliana ini yang Ki Ketahuan banget ya bahwa P lebih besar dari Ki Jadi jawabannya yang A Soal kedua Nah ini teman-teman ini soal tentang perbandingan ya Jadi jika bekerja secara bersama-sama Mesin A dan B membutuhkan waktu 6 jam Jika A beroperasi sendiri Dia butuh waktu 8 jam Disini ada sama P sama Ki P itu 10 jam Kalau Ki waktu yang dibutuhkan mesin B Menyelesaikan pekerjaan jika beroperasi sendiri Kalau bersama-sama gini kita pakai rumus apa nih hayo? Pakai ini ya Seper sama-sama Sama dengan seper A plus seper B Oke Sama-samanya seper 6 ya kan Yang A 8 Jadi seper 8 Oke kita cari yang B Oke jadi seper B sama dengan Ini kita pindah ke sini kan Sepert 6 minus seper 8 Sama yang penyebutnya jadi 24 ya 24 bagi 6 itu 4 24 bagi 8 3 Oke Jadinya seper B sama dengan seper 24 B nya adalah 24 jam Sehingga jawabannya yang Ki ini Waktu yang diperlukan oleh mesin B Menyelesaikan pekerjaan jika beroperasi sendiri Adalah 24 jam Sehingga bisa disimpulkan bahwa P itu kurang dari Ki Karena P nya 10 jam Atau Ki lebih besar dari P Jawabannya yang B Soal yang ketiga Harga 1 baju dan 1 celana adalah Rp390.000 Selisih harga 1 baju dan 1 celana Rp20.000 Maka hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berdasarkan informasi yang diberikan P itu Rp200.000 Kalau Ki adalah jumlah uang minimal Yang cukup untuk membeli salah satu Dari baju atau celana Oke Nah teman-teman Ini kan kalian sudah lihat ya Modelnya sama dengan model-model sebelumnya Ya kan Nah cuman tipe soalnya ini kan Tentang SPLDV Ya kan Harga 1 baju dan celana Rp390.000 Oke Selisihnya Baju dan celana adalah Rp20.000 Oke Kita kurangi ya B min B habis C dikurangi min C 2 C Sama dengan Rp370.000 Maka C nya adalah Rp370.000 Dibagi 2 Berapa nih Rp1.000.000 Rp1.000.000 Maka B nya berapa B min C sama dengan Rp20.000.000 B min Rp1.000.000 Rp1.000.000 Sama dengan Rp20.000.000 B nya adalah Rp20.000.000 Dapat dari Rp20.000.000 Tambah Rp1.000.000 Oke Jadi K nya yang mana nih ya K tadi Pernyataannya adalah Jumlah uang minimal Yang cukup untuk membeli Salah satu Baju atau celana Jadi kan satu celana Rp185.000.000 Satu baju Rp20.000.000 Minimalnya yang mana Yang ini Rp185.000.000 Maka jawabannya yang mana P lebih dari Ki Karena P nya Rp200.000.000 K nya Rp185.000.000 Soal yang keempat nih ya Diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 Plus 4x kuadrat Min 11x Min 30 Pernyataan yang benar Ditunjukkan oleh Nomor Jadi ada suatu fungsi disini Fx sama dengan X pangkat 3 Tambah 4x kuadrat Min 11x Min 30 Kita diminta untuk menunjukkan Mana sih pernyataan yang benar Oke Yang pertama Kurval memotong sumbu X Di titik Min 5,0 Min 2,0 Dan 3,0 Oke Nah teman-teman Sebenarnya untuk tahu Kurval itu memotong sumbu X Itu kita Harus memfaktorkan Ya kan Menganggap bahwa Fx nya ini 0 Oke ya Memotong sumbu X ini ketika Fx Atau Y nya Sama dengan E 0 Tapi Kalau ngejarkan UTBK Kalian memfaktorkan seperti ini Pasti butuh waktu lama banget Ya kan Karena kalau dalam konsep Polinomial itu Kalian harus pakai Trial and error dulu Nah terus Gimana kok caranya Caranya Kalian masukkan aja Satu-satu X nya min 5 X nya min 2 Sama X nya 3 Kira-kira hasil Y nya 0 gak Oke ya Misalnya kita coba dulu ya Kalau X nya min 5 Maka Fx nya berapa Min 5 Apakah 3 Min 1 2 5 Tambah 4 kali min 5 Kuadrat Artinya min 5 Dikuadratin itu adalah 25 Kali 4 100 Min 11 kali 5 55 Min 11 kali min 5 Yaitu min 55 Ini kan Min 30 Ini kan Min 25 ya Tambah 55 Min 30 Sama dengan 0 Oke ini benar ya Sekarang kalau X nya min 2 Fx nya adalah Min 2 Pangkat 3 Min 8 Tambah 4 kali min 2 Kuadrat 4 kali min 2 Kuadrat Min 2 kuadrat itu 4 4 kali 4 16 Min 11 kali min 2 11 kali min 2 itu Min 22 Min 30 Sama dengan Min 8 Tambah 16 itu 8 Tambah 22 Min 30 Sama dengan 0 Ini benar juga ya Berikutnya kalau X nya 3 Fx sama dengan 3 pangkat 3 27 Tambah 4 kali 3 Kuadrat Berarti 4 kali 9 36 Min 11 kali 3 33 Min 30 Oke Ini adalah 3 Ini 6 3 Ini juga min 6 3 Oke Sama dengan 0 Ini juga benar Oke Jadi Penyataan yang pertama ini benar Yang kedua Kurva memotong sumbu Y Di titik 0 Min 30 Kalau memotong sumbu Y Syaratnya adalah X sama dengan 0 Oke Gampang ya ini ya Jadi X nya 0 Semua aja 0 Tambah 0 Min 0 Min 30 Berarti Fx nya Min 30 Kalau X nya E 0 Jadi ini benar ya 0 Min 30 Yang ketiga Pada interval 0 Sampai 3 Nilai minimumnya adalah Min 36 Penyataan yang keempat Fungsi naik Untuk interval Dari min 1 Sampai 0 Oke Untuk penyataan Nomor 3 Sama nomor 4 Kita kerjakan sama-sama Oke Teman-teman Untuk tahu fungsi naik Atau fungsi turun Atau nilai minimum Kita coba cek dulu Titik stasioner Oke ya Titik stasioner Gimana cara carinya Titik stasioner itu Ketika F aksennya Sama dengan 0 Oke F aksen itu turunan Oke Jadi kita coba Turunin dulu ya F aksen X Sama dengan 0 Artinya ini diturunin Jadi berapa 3 X kuadrat Ya kan Ini pangkatnya Turun ke bawah Pangkatnya berkurang 1 3 X pangkat 2 Tambah 8 X Min 11 Sama dengan 0 Kita faktorin ya Ini kan 3 X 3 X Dibagi 3 Oke Dikalikan min 3 3 disumlahkan 8 Berarti plus 11 Sama min 3 Ini kan Berarti 3 X plus 11 Kali X min 1 Sama dengan 0 Oke X nya Min 11 per 3 Atau X nya Sama dengan 1 Oke Kita buat teman-teman Grafiknya Jadi Di X nya min 11 per 3 Sama X nya 1 Itu adalah nilai stasioner Nilai stasioner itu Dia bisa maksimum Dia juga bisa Minimum Oke Gimana cara ngeceknya Dia maksimum Atau minimum Karena ini berhubungan Dengan fungsi naik Ya kan Kita langsung cek aja Ya Kita masukkan salah satu angka Misalnya ini 0 ya Disini ya Disini 0 Oke Kalau misalkan kita masukkan 0 Ini kan 3 kali 0 Tambah 8 kali 0 Min 11 Hasilnya ini negatif Oke Kalau negatif Dia adalah fungsi turun Set Ini ya Dia fungsi turun Oke Dia akan turun Berarti yang sini itu akan positif Disini itu positif Teman-teman Jadi ini adalah fungsi naik Ini juga adalah fungsi naik Sampai disini Cukup jelas kan Jadi fungsi naiknya itu Yang mana Ini X kurang dari min 11 per 3 Atau X lebih dari 1 Ya Jadi bagian ini ya X kurang dari min 11 per 3 Atau X lebih dari 1 Jadi yang keempat ini Salah Oke Nah kalau 4 salah Berarti jawabannya sudah pasti yang A Ya kan 1, 2, dan 3 Karena 2 tadi benar Tapi untuk membuktikan bahwa nomor 3 itu benar Tadi kan sudah kita lihat ya Bahwa disini itu turun terus naik Ya kan Setelah turun terus naik Berarti kan kita bisa lihat bahwa Satu ini adalah Titik Minimumnya Ya kan Jadi nilai minimumnya terjadi ketika X nya 1 Oke Nah terus nilai minimumnya ini berapa? Oke Nilai minimum terjadi ketika X nya 1 Berarti kita masukkan aja F X Sama dengan X pangkat 3 Tambah 4 X kuadrat Min 11 X Min 30 Kalau X nya 1 Coba ya 1 tambah 4 Min 11 Min 30 5 Min 41 Sama dengan Min 36 Jadi ini benar ya Bahwa nilai minimumnya adalah Min 36 Ketika X nya 1 Berarti penyataan ketiga ini benar Oke Jadi jawabannya adalah 1 2 Dan 3 Soal yang kelima Jadi ada suatu fungsi F X Sama dengan 3 X pangkat 3 Tambah A X kuadrat Tambah B Min 5 Ditanyakan nilai B Oke Tapi teman-teman Kalian gak perlu untuk mencari nilai B nya Kenapa? Karena the real question nya Itu kalian dikasih 2 pernyataan Apakah kedua pernyataan ini Cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Yaitu nilai B A Jadi ini adalah pernyataan yang pertama F3 sama dengan 66 Kita coba dulu ya F3 sama dengan 66 Jadi kita ganti X nya 3 Akan jadi 3 Kali 3 pangkat 3 Tambah A Kali 3 pangkat 2 Tambah B Min 5 Sama dengan 66 Oke Ini jadikan 3 kali 27 ya 27 kali 3 ini berapa? 1 81 81 Tambah 9 A Tambah B Min 5 Sama dengan 66 Oke 9 A tambah B Yang angka aku pindah ke kanan semua ya 66 Min 81 Tambah 5 Sama dengan Ini 66 Tambah 5 71 71 kurang ke 81 Min 10 9 A tambah B Sama dengan Min 10 Oke Jadi penyataan 1 aja gak bisa nemukan nilai B Kenapa? Karena A nya juga gak tau Oke ya Jadi penyataan 1 aja gak bisa Oke Kalau penyataan yang kedua Diketahui A min B sama dengan min 10 Cuma diketahui A min B sama dengan min 10 Yang gak bisa diapa-apain Ya kan Kita gak akan bisa cari B nya Andai kata kita substitusi pun ya A sama dengan min 10 tambah B Kita masukin ke persamaan yang ini Ya kan Tapi sama dengan berapa kan gak tau Ya kan Jadi penyataan 2 juga gak bisa Oke Tapi ketika digabung Kita lihat disini ya Kalau digabung kita akan ada 2 persamaan kan Persamaan yang ini dan persamaan yang ini Ini adalah S, P, L, D, V Ya Kita bisa eliminasi Kita bisa substitusi Kita gak usah hitung ya nilai B nya berapa Karena sebenarnya real question nya bukan itu Ya kan Jadi ketika ada 2 pernyataan ini Kita bisa menjawab pertanyaannya Artinya jawabannya yang mana Yang C 2 pernyataan bersama-sama cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup Terima kasih telah menonton Bush